Hai assalamualaikum sahabat kebun hijau nah sahabat kali ini eh saya berkesempatan berkunjung di rumah sahabat saya yaitu Mas Amri ya Nah iya sudah bisa ditebak bukan nah disini di tempat Mas Amri eh memelihara atau mempunyai budidaya lebah klanceng ya teman-teman ya atau mungkin teman-teman yang lain menyebutnya dengan istilah lebah triguna atau kapis triguna nah teman-teman eh disini jenis lebah yang dibudidayakan adalah jenis klanceng itama atau berikuna jenis ketama ya teman-teman ya oke nah disini saya ditemani eh sahabat saya juga namanya Mas Imam ya yang nanti Mas Imam akan memanen ya lebah maaf madu ya dari eh ludok yang saya dokumentasikan ini ya temen-temen ya ya ini adalah persiapan untuk pemanenan madu ya dari eh topping nomor 12 teman-teman ya yuk kita buka dulu ya Nah ini adalah toppingnya ya waduh banyaknya tuh ya nah teman-teman ini menurut informasi dari pemilik eh koloni ini terakhir dipanen sekitar dua bulan yang lalu ya teman-teman ya jadi setelah dua bulan seperti ini ya Nah ini adalah mas Imam ya yang melakukan pemanenan dari eh lebah jenis itama ini ya triguna itama oke nah berbeda dengan lebah serena atau melifera yaitu lebah madu yang mungkin biasa dibudidaya di rumah-rumah yang mungkin ya sering anda temui eh jenis lebah ini cara memanennya adalah dengan cara disedot ya atau di ambil dengan menggunakan mesin ya teman-teman ya jadi untuk jenis lebah itama atau pelanceng pada umumnya itu eh madunya itu diambil dengan cara disedot ada juga dengan cara diperas ya Nah untuk khusus untuk jenis itama atau pelanceng itama itu eh madu yang diproduksi oleh lebah ini itu disimpan pada eh apa ya ini semacam gentong-gentong atau wadah-wadah madu ya Nah seperti yang terlihat di video ini dan sedang di apa sedot ya nah ini adalah alat penyedot seperti eh apa ya alat untuk menyedot air minum yang ada di galon ya kalau teman-teman pernah membeli alat sedot yang ada di galon aqua ya nah ini hampir seperti itu cuman ujungnya diganti atau diperpanjang dengan selang sehingga untuk memudahkan dalam pengambilan cairan madu yang ada di eh gentong-gentong atau tampungan madu yang ada di sarang lebah yang atau di koloni lebah nah sahabat eh jenis varietas dari apis trigona itu banyak ya jenisnya macam macam-macam ya jadi setiap jenis itu memiliki karakteristik berbeda-beda ya dan yang paling diunggulkan dari eh budidaya eh lebah madu jenis klanceng yang di tempat yang saya dokumentasikan ini yaitu di rumah Bapak Ari maaf ya Bapak Amri yaitu rata-rata menggunakan eh jenis eh trigona itama ya teman-teman ya nah seperti teman-teman lihat bahwasannya kami dalam memanen itu tidak menggunakan APD ya teman-teman ya kami hanya menggunakan apa ya kaos ajalah ya kemudian penutup kepala atau topi ya perlu diketahui bahwasannya jenis lebah klanceng ya itu tidak menyengat ya berbeda dengan jenis lebah madu lainnya ya seperti lebah jenis serena jenis melifera atau mungkin jenis dursata yang ada di hutan-hutan atau sering disebut dengan tawongung itu semua lebah madu yang menyengat ya untuk semua jenis trigona itu tidak menyengat ya teman-teman ya nah tetapi mungkin bagi kita yang belum terbiasa agak apa ya risih ya karena meskipun tidak menyengat setiap lebah itu menggigit ya tapi menggigitnya mungkin ya hanya apa ya tidak sakit ya dan sedikit lengket ya teman-teman ya jadi kalau menempel di rambut mungkin kita dalam menghilangkannya agak susah ya apalagi kalau menyerang kita ya menyerang kita walaupun tidak menggigit yang sakit itu tapi tetap nempel ya di tangan itu ya tidak menyengat ya tapi nempel ya mungkin ya kita agak agak risih ya karena setiap lebah itu mengandung apa ya seperti resin ya lengket ya di badan kita itu nah teman-teman ini adalah topping atau wadah tempat madu yang apa ya sudah dipenuhi oleh kantong-kantong dari madu nah ini umurnya sudah dua bulan ya jadi pemanenan terakhir nah sahabat kebun hijau dimanapun anda berada bagi teman-teman atau sahabat semua yang saat ini sedang sakit ya mungkin yang membutuhkan madu asli ya terutama untuk madu yang dihasilkan dari madu lebah kelanceng ya atau kelulut ya mungkin teman-teman bisa menghubungi kami ya lewat whatsapp yang ada di nomor di video ini ya insyaallah kami siap membantu teman-teman untuk mendapatkan madu asli hasil dari penangkaran atau budidaya di kelompok tani kami ya oke begitu saja teman-teman ya narasi dari kami silahkan ya ditonton sampai selesai mudah-mudahan dari video ini bisa dijadikan manfaat dan teman-teman bagi yang membutuhkan madu bisa menjadi jalan apa ya kesembuhan ya nantinya ya selamat menikmati terima kasih Hai ngomong-ngomong-ngomong ini suara langsung kan detil-detilnya bisa langsung suara ini suara ini suara suara pitiknya ngebu ini suaranya juga suara selanjutnya rekaman produk popong ini dibuat jadi back sound ini suara perkutut selamat menikmati 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 selamat menikmati